Intro Setelah kelangkaan masker di pasaran, beredar video yang memperlihatkan seorang wanita memperagakan penggunaan tisu basah sebagai pengganti masker. Tisu basah ke hidung. Tertutup rapat. Wanita berbaju hijau dalam video mengklaim penggunaan tisu basah dapat mencegah penularan virus corona. Akun Facebook Tino Pelianda ikut membagikan video tersebut pada Minggu 1 Maret 2020. Apakah penggunaan tisu basah sebagai pengganti masker bisa mencegah penularan virus corona? Setelah ditelusuri, faktanya, tisu basah yang memiliki kandungan alkohol hanya berfungsi membersihkan area pada kulit yang rentan terkontaminasi. Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bustroni, menjelaskan bahwa penggunaan tisu basah untuk penjegah penyebaran virus corona adalah keliru. Penggunaan tisu basah justru akan mempermudah partikel-partikel di udara, menempel pada bagian kulit, kemudian secara tidak sengaja bisa terhiru. Karena itu, selain penggunaan masker bedah, masyarakat juga dihimbau untuk menerapkan etika dalam menjaga kesehatan sesuai anjuran Kemenkes. Seperti sering mencuci tangan menggunakan sabun, menutup hidung dan mulut menggunakan siku dalam ketika batuk atau bersin. Kesimpulannya, klaim penggunaan tisu basah sebagai pengganti masker untuk mencegah penularan virus corona adalah salah. Faktanya, tisu basah yang memiliki kandungan alkohol hanya berfungsi membersihkan area pada kulit yang rentan terkontaminasi. Terima kasih telah menonton!